Pemirsa mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yassin, menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus suap izin Meikarta di Pengadilan Tipikor Negeri Bandung, Senin Siang. Dalam kesaksiannya, Neneng mengaku sempat berkonsultasi dengan mantan Gubernur Jabar, Ahmad Heriawan, ketika bertemu di Moskow, Rusia, sebelum memberikan izin untuk megaproyek Meikarta. Sidang kasus suap perizinan megaproyek Meikarta dengan terdakwa Bili Sindoro kembali digelar di Pengadilan Tipikor Negeri Bandung dengan agenda mendengar keterangan saksi Senin Siang. Dalam sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menghadirkan lima saksi, yang salah satunya mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yassin, yang juga menjadi tersangka kasus suap izin Meikarta. Tersangka Neneng menyebut sempat berkonsultasi dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan, ketika bertemu di Moskow, Rusia, terkait pembahasan perizinan megaproyek Meikarta. Tersangka Neneng? Tersangka Neneng, saya pernah sekali berkonsultasi dengan Jawa Barat, waktu itu saya... Pak Aher ya? Pak Aher, mohon maaf, tidak jauh berlisgar ya. Pak Aher, waktu itu saya delegasi bersama dengan delegasi Jawa Barat, terus ke Moskow, Indonesia Week waktu itu, pas kebetulan saya Sarfad Pati dan Pak Aher juga ada. Apa yang disampaikan dulu? Tersangka Neneng, saya sempat bertanya waktu itu, Pak, saya ingin mengenai Kadai 12 ini seperti apa implementasinya. Karena kan kita ingin tahu kapan si Bupati ini perlu meminta rekomendasi kapan tidak. Karena perusahaan kapan ini juga kan tidak ada. Jadi saya bertanya kepada dia bagaimana ini... Mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin terjerat kasus swab bersama salah satu bos Meikarta, Billy Sindoro, terkait pengurusan izin megaproyek Meikarta yang berhasil dibongkar Komisi Pemberatasan Korupsi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV